Good morning semuanya Welcome back to my vlog Balik lagi bareng gue Roky Padilla Wah kita udah lama juga ya gak nge-vlog ya Mungkin sekitar semingguan Dan udah ada beberapa orang memang yang request Soalnya dong bang vlog lagi dong Jadi nih hari ini gue gak menyempatkan diri Untuk nge-vlog apalagi kita akhirnya hari ini Akan jalan-jalan nih sekarang Beberapa minggu terakhirnya kita balik di rumah aja Hari ini kita akan ke Calabasas Wah ini kota di luar LA mungkin sekitar 30-40 menitan untuk nyetir Ini pertama kalinya juga gue ke Calabasas Gue belum pernah Ya gue Calabasas tuh biasanya identik dengan Kardashian Wah ada beberapa Kardashian tinggal disitu dulu Jadi gue penasaran juga sih kayaknya kotanya juga lumayan bagus Semoga nanti ada yang menarik Jadi gue pasti akan nge-vlog juga dan ngajak kalian Semua jalan-jalan ke Calabasas hari ini Tapi sebelum itu kita akan breakfast terlebih dahulu Ini breakfastnya spesial banget Ini dapet hadiah dari my sister-in-law Wah dia bawain coklat cake Ini dari Seattle Ini yang buat orang Indonesia loh di Seattle Lalu juga dia tuh punya Youtube Tapi gue udah liat dari IG Instagramnya sih Namanya atwisbynonny Wah jadi thank you juga nih yang udah buatin nih Ibu Nonny Jadi kan kita akan cobain aja nih Coklat cake-nya pagi-pagi gak syait banget ya Breakfastnya langsung coklat cake But it's okay Ini gue penasaran banget sih Soalnya gue juga suka coklat cake ya Jadi ini kita akan gigit banget Oh ini sangat bagus Oh ya? Man Oh ya? Coklatnya enak banget Lalu juga Ini yang di atas ini nih Kayak ada krim coklat ya gitu Krim coklat itu Oh my god I don't know how to describe it But this is super uber good Dia kayak mousse gitu Iya kayak mousse gitu Kita akan cobain ini ya nih Coklat yang atasnya juga Oh my god Very recommended sih ini Atwisbynonny Yang di siatau mungkin mau pesen I'm amazed Ini jujur amazed Jujur Because this is really good Sampai gak tau Ayo gak tau Ayo harus kita minum orange juice aja Oke Itu adalah kira-kira Preview untuk makan dan breakfast gue Dan Wah gue Mungkin baru beli ini nih NB Hoops Kapan kita bukain Ntar kita bukain past live Semoga kalian pada mau join But Sekarang ini Gue akan lanjut Makan lagi And then Ntar pas habis selesai makan Kita akan siap-siap Lalu akan jalan menuju ke Calabasas Oke See you guys later Guys Sekarang kita udah sampe Di Calabasas Nah Calabasas ini tuh terkenal Karena Warga Kardashian Tinggalnya disini nih Jadi kita lagi di kompleks Keluarga Kardashian Walaupun dia tinggalnya di Hidden Hills ya Agak jauh disana Tapi yang pasti Ini pertama kalinya Gue ke Calabasas Jadi lumayan menarik sih Kira-kira seperti ini Ini adalah mungkin Little Downtown nya kali ya Gak terlalu banyak Apa-apa sih Tokonya sih Tapi sepi juga Kotanya disini Ini Istri lagi mau lihat Toko ini French Story ini Ini kenapa kita ke Calabasas Mungkin abis ini kita akan coba Cari restoran Ataupun juga cari tempat kopi Ini panas banget sih LA Sekarang ini mungkin sekitar 28 derajat Udah mulai memasuk ke Summer Time Tapi ini Lihat Tapi ini Super hot Sekarang gue mau update kalian Untuk dari Calabasas Seperti itu dulu Nanti kalau kita Gak ngapa-ngapain Gue pasti akan nge-vlog lagi So let's go and look for something Guys Gue barusan jalan dikit nih Ketemu tempat kopi Sebenernya Tapi ternyata tempat kopinya Tutup dong guys Baru jam 2 siangan Udah gak ada tadi Yang ngelayanin kita juga Jadi kita agak failed nih Ke Calabasas Sehingga Kita akan balik lagi Ke Airbnb kita Dan akan cari kopi Di dekat sana Ada tempat kopi sih Yang kita penasaran Yang pengen cobain Namanya D Denglow Pemasalan namanya Jadi kita akan lihat aja nanti Kopinya enak atau enggak So See you guys At Denglow later on Akhirnya kita kembali lagi Ke Silver Lake Wah ini Silver Lake nih ya The next big thing nih guys Jangan lupa Dan kita akan udah sampai Di Denglow Ntar dulu Makanan kamera Yes Denglow Ini kayak spesialitinya Mungkin kopi Pake matcha kali ya Gue penasaran juga sih Kalau gitu Kita langsung masuk aja Yuk kita tanya nih Kira-kira yang bestsellernya Apa di dalam ini So guys Kita udah dapet kopi kita nih Tadi gue pas masuk Gue tanya sih Apa yang paling populer Apa yang paling terkenal Dia bilang Waterhole 2.0 Ini pertama kali sih Ini isinya ada espressonya Ada nutnya Ada cinnamonnya Lah ada coconutnya juga sih Unik banget So Let's give it a try Ini emang porsinya segini nih Gue baru Nadi baru sekali doang Isamnya Nanti kita coba nih Kita tepuk sekali lagi This is really sweet Really really sweet Rasanya gak kayak rasa kopi sih Ini mungkin Apa ya jelasinnya Cinnamon Bun gitu sih Cinnamon Bun Dia jadi minuman Tadinya kayak gini sih Mungkin kalau di Indonesia Boleh dibilang Rasanya kayak ada gula-gula jawanya gitu But I like it though This is really good Gue suka banget Tapi kalau mungkin Kalau kalian penyuka kopi Mungkin akan kurang sukain nih Karena minumannya Gak gitu berasa banget Espresonya Tapi let's see Semoga gue bisa seger Abis minum ini Dan sekarang Lagi menikmati aja Di Silver Lake Ini sambil ngeliat-ngeliat Di belakang nih Ada rumah-rumah Mungkin mimpi One day Bisa beli Diliatin dulu lah Diliatin dulu Semoga one day Bisa jadi kejadian ya Amin Lalu di belakang situ Tempat fish taco favorit Tuh ternyata Kapan-kapan gue Aja kalian sih Itu fish taco-nya Wah sakti rasanya main tuh Enak banget Pokoknya Fresh banget Bahan-bahannya Ntar kita Gue mau liatin juga sih Ke kalian sih Kayak apa Biar kalian bisa tau nih Neighborhoodnya enak banget Silver Lake Actually sekarang ini jadi Neighborhood favorit gue di LA Walaupun Gak mana hotel disini Jadi kalau kalian kesini Kalau kalian mau cobain Tinggal di Silver Lake Kalian harus tinggalin Mungkin di Airbnb Tapi Gue mau ajak kalian juga sih Tentang one day Kita jalan-jalan Banyak banget Coffee shop Restaurant Yang bagus-bagus semua Disini I'm loving Silver Lake A lot banget sekarang And I'm enjoying my time So Yeah That's a little bit About my neighborhood Udah kayak lama aja Tinggal di Silver Lake Kayaknya Pahal baru 2 mingguan Tapi yang pasti I love this area Kalian kok one day Ke LA punya kesempatan Kalian harus check it out Banyak sekali coffee shop Coffee shop yang lucu Tau juga tempat-tempat makan Yang enak So Yeah Now we're gonna enjoy More coffee After this We're gonna go to An Italian restaurant Early dinner Kita akan makan pizza Nama restorannya agak susah Jadi gue sebutinnya Nanti pas udah sampe sana Biar gue bisa baca Tapi yang pasti Kita Gonna get some good pizza Waktu itu kita udah makan Situ sekali Pizzanya gila banget Enak ya sih So Yeah We'll see you at The Italian restaurant Later guys Guys Sekarang kita udah sampe Di restaurant Italianya Ini namanya Dan Ini kita akan masuk Kita masih ngantri sih Tunggu sebentar Mungkin sekitar 5 menitan lagi Baru masuk Karena kita kecepatan juga Tadi bikin bookingnya Jem 4 Sekarang kita Jem 4 Kurang 15 Udah sampe Jadi Gue akan masuk ke dalam dulu Nanti kalian akan lihat Makanannya Walaupun gak bisa ngerasain Tapi kalian bisa lihat Lihat sebentar Enak pizzanya So Let's go inside Guys The pizza is here Lihat pizza Salo So beautiful Oh my god Let's eat Time to eat Guys Margarita pizza Ini sausnya gila banget Ini paling enak Kalau lagi baru keluar dari oven Masih panas banget So Let's do it Oh It's really hot Susah banget Lembek banget Oh my god Sampe duduk Sampe nyender Saking enaknya So good Saosnya tuh Margarita ini Di Indonesia Susah banget sih Bikin pizza Gigi Jadi jarang banget Yang ada bisa Cheese-nya pun juga enak banget So Kerasnya beda Kerasnya beda juga Ya ini Biasanya gue jarang banget Makan belakangnya Tapi Apa Kalau di sini Makan belakangnya Terus ngemakan kerasnya Karena kerasnya tuh Enak banget Ini kira-kira Pizza yang gue hari ini Pengen kasih lihat ke kalian And of course Ini harganya agak pricey Ini berapa-berapa Sekitar 20 dollar Ya Ini sekitar 20 dollar Tapi gede sih Porsinya sih Pasti kenyang Pasti kenyang Gak Kalau pesen ini Jadi Kalau lagi pengen makan pizza Yang enak sih Bisa kita kesini So Gue lanjut dulu makan So See guys lagi Kita abis ini Mungkin mau jalan-jalan Ke The Grove sih Salah satu mall favorit Kalian pasti juga ada pernah Waktu itu ya Vlog yang bulan Desember Juga ngajak kalian Jalan-jalan ke The Grove But Nanti gue ajak jalan-jalan Kita lihat nih Rame atau gak Di Grove hari ini So See you guys later Guys 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 Kita gak pesen pizza Kita juga pesen pasta Sebenernya Jadi Gue pengen kasih lihat juga nih Ini adalah Fettuccini Bolognese Favorit gue juga nih Karena daging Gue kalau makan pasta Cuma bisa ini doang sih Sebenernya gak bisa Pasta yang lain Anaknya basic banget Jadi Bolognese aja This is Juga Enak banget Kita langsung aja Bikin Seperti biasa Susah banget Ngejelasin Rasanya Seperti apa Tapi yang pasti The sauce Is perfect Gak terlalu Gak terlalu kental Gak terlalu Enekin banget Just right Gitu The amount Of the bolognese Sos Terlalu juga Pastanya Lembut banget So yeah Ini adalah Makanan di restoran ini Kita makannya Semi outdoor Biar aman Enak juga Walaupun keringetan dikit Karena agak panas Hari ini But yeah Ini adalah Makan kita Sore ini Oke malem udah gak Makan makan Kayaknya udah gak Penyak sih Nanti malem Tinggal kerja Tapi abis ini Tetap tadi Seperti gue bilang Kita akan ajak kalian Jalan-jalan ke The Grove So I'll see you guys At the Grove So we are here now Guys At the Grove Lumayan ada Pesih sekarang Udah gak terlalu panas Cuacanya Enak kan Kalau kemual Memang disini Weekdays Kalau weekend Itu rame banget Tambah susah Jalannya Biasanya Kalau sekarang itu Lumayan sepi lah ya Kalau kalian bisa lihat Di backgroundnya Disini pun juga Ada orang Beberapa yang hangout But it's a really nice day To walk outside Today Seperti biasa LA got the best weather Kita masih belum tau sih Kita mau ngapar disini Tapi nanti Gue akan ajak kalian Mungkin lihat-lihat Suasananya aja Kalian disini So let's go walk around Now guys Ada Dwayne Wade nih guys Wah ini acara baru ya Dwayne Wade Ini membawa acara quiz nih Sekarang ini Keren juga sih Dwayne Wade sih So Nasaran sih Tergaming kayak gimana Kita mungkin ada Kalian di Youtube ya Biar kita bisa nonton juga So yeah Dwayne Wade Doing a lot of things Sekarang ini Very very great Businessmen banget That's it Guys Kita tadi baru aja Nyebrang jalan nih Dari The Grove Dan kita akhirnya berhenti nih Di tempat yang lagi lumayan hip banget Ini di depannya The Grove Ini namanya adalah Sidecar Donuts and Coffee Penasaran banget Si biasanya tuh Ngantrenya panjang banget Jadi kebetulan Mungkin ini udah sore kali ya Udah jam 6 sore Gak ada yang ngantren Jadi kita Penasaran kita pengen cobain nih Oke Yang pertama Apa dulu nih What is this one This is the I think it's the Butter and Salt Oh this is Butter and Salt So Gue expectnya ada gak asin Tapi semoga kita cobain ya So it's good It's fluffy Ini asinnya manis rasanya Gak asin ya Yeah I like it too It's pretty good Ini kayak Mungkin kayak original glaze gitu ya Enggak Itu di dalam ada Vanilla and Crack glaze Ini Agak original glaze Tapi ada kayak si Butternya Bang Butter ya Begini enak Gak Gak Rata ini tempat-tempat banget Gede banget Ini pasti kenyang deh Kalau beli satu juga Ini satunya harganya Ketak 3.75 dolar Ini hampir 4 dolar Hampir 50 ribu lah ya Satunya But this is so good So Ada 2 rasa lagi sih Sebenernya cuma gue kayak gak kuat dicobain Gue cuma kuat cobain yang ini doang So guys Agama coffee too Nantuk banget masih So This is my second coffee Semoga ntar bikin Kuat untuk kerja ya So guys Kita makan donut dulu Abisnya kita mau ke supermarket sih Untuk belanja Karena besok kita mau jalan-jalan Ke Big Bear Big Bear apa kok? Big Bear itu Gue juga gak tau sih apa sih Tapi masih di atas gunung Di atas bukit juga Dan itu kayaknya bakal dingin banget Besok Kita persiapan Mau nginep di cabin Jadi kita mau ke supermarket Biar besok Nggak usah ke supermarket Supermarket lagi Jadi Jadi Oke guys Sekarang kita menikmati donut dulu And I will see you guys After this Guys Itu adalah perjalanan hari ini Abis ini saatnya pulang Tapi sebelum pulang Kita beli lotre dulu nih 240 juta US dollar Jackpotnya Kalau kita menang Kita langsung beli Satu tim ideal nanti Tapi masih doain aja Semoga ini kena nih Abis ini kita mau pulang Thank you so much Semoga Vlognya ada faedahnya hari ini Semoga bermanfaat bagi kalian semua Basically kalian cuma ngikutin gue aja Sisa hari ini kemana aja But I had so much fun Cita-cita hari ini makan apa aja Dan juga tadi ngajak kalian jalan-jalan juga So once again thank you so much For watching my vlog Semoga kalian enjoy vlog hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa ya di like ya Biar algoritmenya bagus Katanya kalau di like-nya banyak sih Dan juga jangan lupa untuk di komen And thank you guys for watching And I'll see you guys in the next vlog Peace out Peace out Peace out Peace out